Sampai titik darah penghabisan, serangan besar Rusia dan TNI tumbangkan ribuan pasukan Australia di garis depan. Sampai titik darah penghabisan. Indonesia menolak negosiasi soal pulau pasir dengan Australia yang menjadi sengketa antara kedua negara. Kementerian Negeri Republik Indonesia menuturkan, wilayah yang diklaim Australia itu masih merupakan wilayah Indonesia. Indonesia menanggapi klaim Australia soal pulau tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh hukum internasional. Kementerian Luar Negeri menegaskan, Indonesia juga menolak alasan Australia soal pulau tersebut. Indonesia menegaskan bahwa negaranya memiliki hak kedaulatan mutlak atas pulau pasir dan perairan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan soal kepemilikan hak atas wilayah tersebut. Jadi negosiasi adalah jalan yang terbaik. Hal itu disampaikan Australia setelah mendapat desakan dari Amerika untuk melakukan negosiasi. Rusia baru saja mengumumkan bahwa telah mengingatkan Australia dan menetapkan Australia musuh negaranya. Hal itu tentu sangat beralasan karena hubungan Indonesia-Rusia memiliki rekam jejak yang panjang dan positif. Rusia lebih membela Indonesia, karena Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang sangat berpengaruh di Asia Pasifik dan bisa mengeluarkan diri dari pengaruh sekutu yang hanya mengambil keuntungan pribadi. Rusia sejak lama menganggap Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara. Demi hubungannya dengan Indonesia, Rusia sebagai Uni Soviet akan melakukan apa saja. Mulai dari keamanan, kedaulatan, ekonomi, perdagangan, dan yang lain. Setidaknya sejak awal Indonesia merdeka, Rusia lebih tidak ingin Indonesia dikuasai oleh sekutu Uni Soviet disebut dalam pelajaran sejarah Indonesia era Orde Baru sebagai pendukung dari peristiwa Madiun tahun 1948. Rusia mengecam keras Australia. Dan ini terkait sanksi yang diberikan tetangga Republik Indonesia kepada Moskow. Saat ini, Indonesia sedang dilanda konflik. Ini disebabkan oleh pemerintah Australia. Konfrontasi bersenjata antara pasukan militer Indonesia dan Australia di wilayah Pulau Pasir NTT semakin memanas. Kabar terbaru muncul, unit militer Indonesia dan rakyat NTT berhasil memukul mundur ratusan tentara Australia yang didukung Amerika. FIFA militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Australia sudah berhasil dipojokkan ke wilayah perbatasan di Pulau Pasir. Di antara 2.000 tentara Australia yang diperangkap, ada puluhan tentara bayaran Amerika yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian pasukan muslim Iran juga mengklaim telah berhasil merebut sengketa yang diduduki Australia yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Australia di wilayah itu. Kemajuan pasukan khusus angkatan bersenjata Indonesia dalam pertempuran kembali terbukti. Ratusan tentara bayaran Amerika yang dibayar Australia, pocar kacir kabur menghindari pasukan khusus Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat kementerian dalam negeri yang tak disebutkan namanya, menyebut ratusan tentara bayaran asing Amerika kabur ke wilayah terpencil Australia. Mereka mencoba melarikan diri dari garis depan dalam kelompok kecil ke wilayah Australia. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh. Pujar pejabat yang tidak disebutkan namanya di TVFamiliter dari kantor Betavia. Pejabat yang tidak disebutkan namanya juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Inggris dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap pejabat yang tak disebutkan namanya. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat. Kata pejabat yang tidak disebutkan namanya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke Australia kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul dikerahkannya 100 ribu pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan canggih di perbatasan Indonesia. Perkembangan militer dan alutsista di China dan Rusia dikabarkan sangat cepat. Wakil Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat Jenderal John Heathen mengatakan cepat atau lambat China dan Rusia akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia. Apalagi dengan adanya gangguan dan bermasalahan birokrasi di Amerika Serikat. Menyebut China dan Rusia sebagai ancaman adalah istilah yang tepat karena kecepatan pergerakan China dan Persia sangat menakjubkan. Ujar Kitan kepada wartawan di Meja Bundar Defense Writers Group Perang Dunia Ketiga Pecah Indonesia kerahkan 320 pesawat tempur, Australia kerahkan 150 jet siluman. Perbatasan semakin diliputi dengan siaga perang. Indonesia dilaporkan mengirim 320 jet tempur mereka di dekat Pulau Pasir. Australia lantas tak mau kalah gertak. Angkatan udara Australia mengerahkan sekitar 150 jet tempur untuk menghadapi ancaman udara dari Indonesia. Dari jumlah itu, Australia juga mengerahkan jet tempur siluman buatan Amerika Serikat F-35A sebanyak 320. Jet tempur Indonesia itu bergentayangan 20 km dari garis demarkasi militer Australia di sebelah utara seperti dikutip dari Reuters. Sebelumnya, sebanyak 240 jet tempur terlibat dalam latihan perang udara siaga antara Amerika Serikat dan Australia. Indonesia kemudian pamer kekuatan jet tempur dengan menerbangkan 10 pesawat tempur. Pesawat-pesawat itu melakukan manuver tempur sehingga memaksa Australia juga mengerahkan jet tempur mereka. Indonesia menerbangkan jet tempur mereka setelah negara itu menembakkan 80 artileri termasuk sejumlah rudal antarbenua ke laut. Militer Australia melaporkan menembakkan sekitar 80 peluru artileri ke zona penyangga maritim sekitar pukul 23 lebih 28 waktu setempat. Kepala Staff Gabungan Militer Australia mengatakan rentetan artileri itu tak bisa diterima. Jelas pelanggaran terhadap Perjanjian 2018. Kata dia seperti dikutip AFP. Perjanjian 2018 merupakan kesepakatan yang berisi penetapan zona penyangga sebagai upaya mengurangi ketegangan antar kedua negara. Peruncuran rudal itu memaksa Australia dan Amerika Serikat memperpanjang latihan militer yang semakin membuat berang Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Australia tampak semakin memanas. Diliputi dengan siaga perang, Indonesia dilaporkan telah mengerahkan 320 jet tempur di dekat Pulau Pasir. Dengan hal ini, Australia pun tak mau kalah. Atas keretakan tersebut, Angkatan Udara Australia dikabarkan membalas dengan mengirim sebanyak 150 jet tempur untuk menghadapi ultimatum dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.